Ya, gue adalah juara suci lima, wess. Terdengar bisikan-bisikan, harusnya rahmet, ya, ya. Dan jujur ya, jadi juara tuh beban lah buat gue gitu. Apalagi ketika gue tau jurinya ganti gara-gara abis suci lima. Gue rasa ya, jurinya ganti tuh karena mentalnya gak kuat. Banyak banget yang komen, yang head speech, pokoknya yang komennya negatif semua tentang gue. Ah, Regen gak lucu, Regen juara yang gagal, juara yang gagal. Itu dua kata yang kontradiktif, juara gagal yang gak nyambung, ya kan. Kayak hitam yang putih, basah yang kering, malam yang siang, warah yang wiri, pokoknya gitu lah. Gak ada yang nyambung, coy. Itu adalah ciri-ciri orang yang sekolahnya cuma sampai pamit. Bukan cuma gue yang kena kayak gitu, gue rasa juri juga kena head speech kayak gitu. Wah, juri gak komenten, juri gak lucu, juri yang gagal. Banyak yang komen gitu, akhirnya jurinya ganti sama badannya yang lebih gedean, ya kan. Dulu kan Radit sama Fenira sama Pade Indro. Gak kuat mental, cari yang gedean. Panji calontong Pade Indro. Kalau suci tujuh, juaranya gak sesuai dengan keinginan masyarakat. Suci lapan, jurinya bisa yang lebih gede lagi. Aderai. Agung Hercules. Monas. Monas gede gak gue tanya sekarang? Gede kan? Ya udahlah, gitu maksudnya. Beban jadi juara tuh. Apalagi kalau misalkan orang yang gak juaranya tuh lebih terkenal. Dodit Mulyanto. Dodit Mulyanto tuh bukan season sama gue. Cuman terkenalnya dia, nutupin semua kontestan lain. Dan selalu dikira Dodit Mulyanto itu satu season sama gue, sama yang lainnya. Eh Mas Rigen, Dodit Mulyanto tuh kan season 4 ya. Gue season 5. Ini Mas Rigen yang satu season sama Dodit Mulyanto. Bukan. Bukan cuman gue Indra Jegel, suci 6 juga disangka sama Dodit Mulyanto. Babe Cabita, suci 3. Gepamungka, suci 2. Sampai Firza, Indonesian Idol ditanyain. Satu season ya? Iya, iya. Itu karena dia tampil beda, menarik perhatian penonton. Dia stand up, bawa biola. Wih keren ya kan. Gue waktu suci lima mau masuk, apa gue kayak begitu juga ya? Tapi jangan bawa biola, itu terlalu biasa. Gitar biasa. Jadi yang gue bawa, Erwin gue tawa orkestra. Penonton gak ketawa, kru di belakang ketawa ya kan. Selesai stand up, utang dimana-mana ngebayarin. Dan gue yang paling masalah adalah, Gue senang sih sebenarnya. Yang gue senang itu adalah ketika gue suci. Ternyata di TV sebelah ada juga ajang pencarian bakat, nyanyi dangdut, yang kebetulan pesertanya orang Bima juga. Dan dia tidak mendapat juara, cuman dia sangat hebat. Karena ketika dia pulang ke Bima, disambut sama seluruh warga Bima. Sampai bupati kalungin bunga. Di arak-arak dari ujung kota sampai ujung kota. Gak juara loh. Dia baru turun dari pesawat, warga Bima di bandara, turun kaki satu, diteriakin loh. Aaaaaaah! 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 Enggak juara. Dia enggak juara. Gue juara. 18 minggu di Kompas TV, mempromosikan Bima, memperkenalkan Bima, menyuarakan aspirasi Bima. Pasti lebih meriah ya kan? Iya dong, juara dong. Harusnya iya dong ya kan? Di perjalanan di pesawat itu gue latihan. Aaaaaa! Ini nanti pas di kalungin bunga, gue yang nyamperin apa? Diam aja ya. Aaaaaa! Nanti pas di arak-arak, gue dadah-dadahin ke warga, dadahnya begini, begini atau begini ya. Siapan? Pesawat masih di atas, gue udah nungguin depan pintu, buka buruan gitu. Sabar, sabar! Oh iya, maaf, maaf, pakai lagi. Sawat nyampe. Pintu dibuka. Wah gue itu nyelip-nyelip. Mis-mis-mis-saya pengen keluar nih gitu. Keluarlah kaki kiri gue. Mungkin malu. Kaki kanan. Mau ngasih surprise. Kaki kiri. Feeling udah mulai gak enak nih. Mungkin sekali lagi. Baru ada yang teriak. Woy buruan! Oh iya, maaf. Maaf. Terima kasih gue Rigen. Di sini. Di sini. Terima kasih.